Ya, selamat datang di Klinik Belajar HMPT. Di sini saya, Wahri Kiro, akan menjelaskan mengenai modul file sukuensial yang termasuk di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sudah kita mulai. Apa sih sebenarnya file sukuensial itu? Ya, sebenarnya fungsi file sukuensial sendiri adalah agar data yang kita masukkan ke program tidak hilang. Nah, ketika program kita close. Jadi, biasanya kita membuat program, data tersebut hanya akan bertahan ketika program itu dibuka dan ketika program itu ditutup, data akan hilang. Nah, dengan menggunakan file sukuensial ini, maka data yang kita masukkan tidak akan hilang tapi akan disimpan ke dalam dua file yang bisa berekstensi .dat atau .xt Nah, pertama pada saat kita ingin menggunakan file sukuensial, file pointer terlebih dahulu. Kita bisa menulisnya file, lalu bintang, lalu nama file pointer itu, lalu titik koma. Nah, untuk file pointer ini sendiri adalah sebuah variable yang digunakan pada saat pengaksesan file. Jadi, agar pengaksesan file lebih mudah, kita menggunakan variable dari file pointer yang telah kita buat. Yang pertama, tahapan untuk operasi file, yaitu pertama adalah membuka file terlebih dahulu, memproses, lalu menutup file. Ya, pertama kita akan membahas untuk membuka file terlebih dahulu. Nah, untuk membuka file, kita dapat menggunakan, pertama tadi file pointernya, lalu sama dengan app open, nah, cost.chart, listrik filename, cost.chart, lalu listrik mode. Nah, pertama yang disini adalah kita masukkan nama dari file yang kita akan buat. Jadi, langsung saja lihat contoh, fp, fp ini adalah merupakan file pointer yang telah kita buat. Variable untuk file pointer yang telah kita buat. Habis sama dengan app open, kita akan membukanya, lalu kita akan membuat file baru yang bernama coba, dan itu berekstensi .txt, lalu kita akan menggunakan modenya berupa mode w. Nah, untuk mode, kita memiliki beberapa mode. Pertama adalah R, untuk membaca. Nah, untuk mode R sendiri, dia akan membaca file jika terdapat, sudah ada file di dalamnya. Jika tidak ada file yang, ya akan baca, atau misalnya, kita belum menuliskan coba.xt, atau belum ada file yang bernama coba.xt. Namun kita sudah menggunakan mode R, mode R, maka dia tidak akan bisa membaca file. Nah, untuk W adalah menulis file. Jadi, di sini W akan menuliskan file A. Jika tidak ada file coba sebelumnya, dia akan membuat file coba terlebih dahulu. Namun, jika sudah ada file coba, dia tetap akan menimpa, atau mere-write file coba.xt, lalu membuatnya dengan yang baru. Itu adalah untuk mode W. Dan untuk mode A, atau append, atau menambahkan file. Nah, jika tidak ada file coba.xt, dia akan membuat file coba.xt terlebih dahulu. Namun, jika sudah ada file coba.xt, dia akan menambahkan data yang akan dimasukkan ke data yang paling bawah. Jika misalnya kita sudah memiliki data, nama, misalnya namanya Andi, Budi, dan Susi. Nah, kita akan menambahkan, kita menggunakan mode A, maka dia akan menambahkan di bawahnya. Misalnya kita ingin menambahkan Zufar, berarti dia akan bertambah di bawahnya. Namun, jika kita menggunakan mode W, yang nama yang tadi sudah kita simpan, Andi, Susi, dan Budi, maka dia akan terhawuk semua, dan hanya yang terlihat nama yang terakhir kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan Zufar, berarti ketiga nama yang tadi tidak akan hilang, dan terganti dengan satu nama, akan di rewrite dengan satu nama. Nah, untuk mode R+, W+, dan A+, itu sama seperti mode R, W. A, seperti umumnya, namun ada penambahan. Misalnya R hanya membaca, disini dapat melakukan penulisan. W hanya bisa menulis, disini kita dapat melakukan pembacaan, dan A hanya dapat menambahkan, kita juga dapat melakukan pembacaan. Jadi, untuk mode R+, adalah mode penambahan atau mode yang belum ada di mode awal. Untuk mode R, W, A sendiri, dia digunakan pada file text. Dan jika kita ingin menggunakan file binar, kita menggunakan penambahan R, B, W, B, A, B. Begitupun R, B+, W, B+, serta A, B+. Selanjutnya, untuk memproses file. Nah, tadi kita sudah lihat sendiri bahwa pertama yang kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu file, lalu memproses file tersebut. Setelah kita buka, kita proses. Nah, untuk pemprosesannya, untuk file text terlebih dahulu, menulis file kita dapat menuliskannya seperti ini. fprintf, file restric stream, constar, lalu restric format. Nah, untuk langsung contoh saja, disini fprintf, berarti dia akan menuliskan file ke dalam ftext. Nah, ftext ini merupakan file pointer. Jadi, kita bisa terlebih dahulu mendeskripsikan ftext sama dengan fopen apa. Kita akan menggunakan modenya apa. Dan perlu kita perhatikan, jika kita menggunakan mode W, maka kita hanya bisa menulis pada file tersebut, tidak dapat membaca. Namun, jika kita menggunakan mode R, kita hanya bisa membaca file tersebut dan tidak bisa menulisnya. Dan mode A juga sama, kita hanya bisa menambahkan file tersebut dan tidak dapat menuliskan. Jadi, satu mode, satu operasi. Namun, jika kita menggunakan R+, W+, dan A+, kita dapat menggunakan dua operasi pada file yang kita buat. Nah, disini misalnya ftext sudah dijulisnya hanya menggunakan W. Maka, kita bisa tulis fprintf, ftext. Dia akan menuliskan dalam file pointer tersebut, di mana file pointer tersebut akan menunjuk ke sebuah file. Jadi, secara tidak langsung, jika kita memanggil ftext, kita juga memanggil file yang telah kita buat di dalamnya. Lalu, %s, string. Nah, string ini adalah menunjukkan ke variable yang berisi data yang akan kita tulis ke dalam file pointer. Dia akan dijulisnya string, karena disini text. Text, maka dia menggunakan %s atau bertipe data. String, maka dia menggunakan %s, selalu backslash n. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat pengerjaan atau penulisan file pada si. Sudah selesai di program. Untuk membaca file, Nah, untuk membaca filenya, kita menggunakan fgets. Dan disini kita menggunakan perlangan while. Kenapa kita disini menggunakan perlangan while? Adalah agar kita dapat membaca seluruhan text yang kita simpan pada seluruhan data yang kita simpan di file text tersebut. Nah, disini ada fgets. Dia berarti akan mengambil string. Nah, disini ada string, size of string, ftext. Nah, berarti dia akan menuliskan semuanya ke dalam file string dari ftext. Jadi, ftext ini akan membaca. Setelah dibaca, misalkan sudah ada nama dalam ftext. Misalnya namanya Andy. Nah, nama Andy itu akan dibaca, lalu akan disimpan ke dalam variable string. Nah, akan disimpan di variable string, lalu dia akan di-read. Jadi, menggunakan printf, printf, %s, string. Berarti dia akan meliskan atau memperlihatkan data apa saja yang ada di dalam ftext. Disini ada tidak sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa while ini akan melakukan perlangan ketika data masih ada. Atau tidak sama dengan. Jika data sudah kosong atau 0, maka dia tidak akan melakukan perlangan. Namun, jika data tidak sama dengan 0 atau data masih ada di dalam file, maka dia akan terus melakukan perlangan. Dari sini, 0 berbeda dengan 0. Di dalam program, 0 artinya kosong. Namun, 0 itu artinya bilangan. Yang sudah kita bahas pada array. Jadi, disini 0 artinya kosong. Atau kita juga bisa mengenangkan EOF. NO file. Kita 0-nya diganti menjadi EOF. Guaruf copy-tel semua. Itu juga sama. Ini pertama adalah untuk file text. Lalu yang kedua adalah untuk file binar. Nah, disini file binar kita sebaiknya menggunakan data struct. Tiba data struct agar lebih mudah dalam memproses. Jadi, jika file text hanya bisa mengakses string saja. Atau berbeda dengan selain string juga bisa. Namun, pada file binar kita dapat menuliskan langsung satu struct. Nah, untuk penulisannya EOF sendiri, kita menggunakan cons void, listrik, ptr, size t, size nm memory, lalu file listrik stream. Nah, disini ada f-write dan daftar, size of daftar, 1, f-struktur. Jadi, maksudnya disini daftar dan size of daftar, dia merupakan nama pembanggilan dari struct. Jadi, dia akan menuliskan keseluruhannya dari struct. Jadi, di struct ada variable apa saja, dia akan menuliskan semuanya. Disini ada comma 1, berarti artinya dia akan menuliskan ke dalam satu block memory. Lalu, disini f-struktur. F-struktur menunjukkan pada file pointernya. Jadi, dia akan menuliskan kepada file pointer. Dari pemanggilan struct atau dari structnya, dia akan menuliskan semuanya ke dalam file pointer. Dimana file pointer ini akan menunjukkan ke dalam suatu file. Untuk membacanya, kita tinggal hanya mengganti dari, jadi dalamnya tetap sama. Tapi, kita tambahkan ada while, f-rate. Lalu, ada dan daftar, size of daftar, 1, struktur. Ini sama saja seperti yang di atas. Namun, disini kebalikannya berarti dia akan membaca dari struktur dan akan menyimpannya ke dalam sebuah struct yang pernah berdaftar. Dimana misalnya di daftar terdapat beberapa tipe data. Misalnya, disitu ada char, int, lalu float. Maka, dia akan menuliskan ke semuanya yang telah dia baca dari f-struktur, dari file pointer, akan dituliskan ke ketiga tipe data tersebut. Atau ke beberapa variable yang telah kita definisikan pada struct. Setelah itu, dia akan menunjukkan f, lalu menampilkan data tersebut. Dan disini ada sama dengan sama dengan 1, itu sama saja seperti yang sebelumnya, tidak sama dengan 0. Artinya, menunjukkan dia akan melakukan perulangan ketika data pada file sequential masih ada. Atau ketika dia akan melakukan perulangan ketika di dalam file masih ada data atau sama dengan sama dengan 1. Namun, ketika data kosong, dia tidak akan melakukan perulangan. Nah, untuk kita langsung saja langsung program. Nah, ini program pertama adalah menunjukkan bahwa dia akan melakukan penulisan pada file text. Maka ketiga nama ini akan diduliskan ke dalam suatu text yang bernama 1.txt. Nah, kita bisa cek juga bahwa ketiga nama ini sudah dituliskan ke dalam sebuah file text. 1.txt. Bisa buka. Kita lihat sendiri bahwa yang kita inputkan di budi yang diselesaikan akan masuk ke dalam sini. Ke dalam file yang bernama 1.txt. Kita bisa buka mengulang notepad. Nah, untuk setiap programnya akan saya jelaskan. Pertama, file pointer try 1 ini akan menunjukkan bahwa file pointernya, yang mana yang akan kita gunakan atau variable pointernya. Lalu, file variable try 1 akan menunjukkan ke 1.txt di mana saya mengaksesnya sebagai w atau hanya bisa di write. Setelah itu, saya menggunakan car nama lalu int n, i. Ini untuk melakukan perulangannya. Kita menggunakan perulangan for. Lalu, disini Anda masukkan banyak n. Kita masukkan mau berapa kali perulangan. Tadi saya masukkan 3. Lalu, masukkan nama. Nah, pada saat disini, pada saat di perulangan pertama, kita masukkan namanya budi. Nah, setelah kita masukkan nama budi, berarti budi itu akan masuk ke dalam variable nama. Lalu, disini kita menggunakan fpnf. Nah, di mana fpnf dia akan berarti, variable nama yang disini, dia akan berisi namanya budi. Dan itu akan dituliskan ke dalam file pointer yang bernama try 1, di mana try 1 akan menunjukkan ke 1.txt. Nah, untuk penulisannya, disini kita ada %s backslash n. Itu agar file yang kita akses akan menjadi ada enter-nya. Namun, jika kita tidak menggunakan backslash n, maka file akan memanjang. Kita langsung coba saja. Kita halangkan backslash n-nya. Kita akses kembali file-nya. Perlu diingat, disini karena kita menggunakan web, maka data yang tadi kita sudah tuliskan akan rewrite atau akan tertimpa oleh data yang baru. Kita masukkan lagi, seperti tadi, misalnya 3 saja. Andi. Budi. Dan susi. Nah. Dia langsung ke... Apa menjadi satu seperti ini. Dan disini bisa terlihat. Bahwa... Yang tadi ada backslash n-nya, berarti dia kebawah. Namun sekarang, karena tidak ada backslash n-nya, maka dia akan memanjang. Jadi yang %s disini adalah proses penulisan pada file sequential tersebut. Kita ambilkan saja, kita masukkan lagi agar lebih mudah dibaca. Kalian dapat mengakses 1.txt di mana file kalian disimpan. Jadi misalnya, saya menyimpan ini di data, berarti kita dapat mengakses 1.txt di data. Nanti akan terbuat secara otomatis. Nah, disini jangan lupa setelah kita mengakses semua file, kita menggunakan fclose untuk menutupnya. Lalu, di program di bawah ini adalah program untuk mengakses atau membaca filenya. Nah, disini saya menggunakan dua kali. Jadi ketika kita mengakses file-nya menggunakan mode w, berarti dia di-write. Dia tidak bisa di-write. Maka, saya close. File-nya terlebih dahulu, fclose, try 1. Lalu, setelah kita close, try 1 kita dapat menggunakan lagi file pointer-nya untuk kita ubah mode-nya menjadi R. Disini W, disini R. Lalu setelah kita ubah mode-nya, kita menggunakan perulangan while. Di mana dia akan membaca isi dari 1.txt. membaca isi dari 1.txt, lalu disini ada printf, snama, fclose. Nah, karena disini hanya ada tiga, hanya ada tiga nama, maka dia akan melakukan perulangan sampai namanya habis. Misalnya tadi Andi, Budi, Susi, berarti dia akan mengumpulan pertama dari Andi, Budi, Susi. Karena setelah Susi tidak ada file lagi, maka tidak akan melakukan perulangan lagi. Jadi, cuma terakhir di Susi. Lalu kita close. Jangan lupa, setiap kita habis mengakses file, kita harus meng-close atau menutup file tersebut. Maka tidak terjadi bentrok. Jika disini saya tidak menggunakan fclose, maka pada saat kita menggunakan trace atau fopenr, maka fungsi ini tidak akan digunakan. Karena disini masih terlihat bahwa trace 1 masih digunakan, atau variable trace 1 masih digunakan untuk mode W. Dan disini, atau 1.txt masih dalam keadaan write. Namun disini, jika kita tidak close dan kita langsung menimpa menggunakan mode R, maka mode R tidak dapat digunakan. Jadi, kita harus close terlebih dahulu. Ya, selanjutnya, untuk file binar. Nah, untuk file binar, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus membuat struct terlebih dahulu. Nah, disini namanya struct data, seperti biasa. Disini ada cara nama jadwal dan hari. Terdiri ada kumpulan beberapa variable. Lalu disini saya menggunakan file penter yang sama, file pointer trace 1. Nah, disini terlihat, kita akan membukanya. Dan ingat, disini pakaiannya menggunakan .dat, karena kita menggunakan file binar. Lalu, kita menggunakan mode-nya ab. Nah, di mode ab ini, berarti kita dapat menambahkan file. File apa saja yang sudah kita buat. Saya habis dulu. Nah, jika kita menggunakan mode ab, maka file yang sebelumnya, atau jika sudah ada file sebelumnya, dia hanya akan menambahkan tanpa merewrite ulang. Nah, disini ada int, ni untuk ulangannya, masukkan n, berapa kali ulangannya. Nah, disini ada fwrite. Fwrite ini, jika kita menggunakan file text, dia harus setiap variable, satu kali penulisan. Jadi, jika ada tiga variable, dia juga harus melakukan tiga kali penulisan pada file text. Namun, di file binar, dia hanya melakukan satu kali penulisan untuk tiga variable. Jadi, misalkan kalian memiliki struct data, dan dia melakukan tulisan hingga 10 atau 11, kalian cukup di paling terakhir, memuliskan fwrite, maka dia akan mewrite semua variable yang kita gunakan pada disini, di struct. Jadi, misalnya kalian memiliki sepuluh variable, maka dia akan mewrite ke sepuluh variable tersebut di struct yang ditunjuk, misalnya di struct A, berarti dia akan mewrite ke tiga variable yang kita masukkan data. Namun, jika kita mengulang file text, satu variable, dia melakukan satu kali penulisan. Jadi, jika ada sepuluh kali variable, kita melakukan sepuluh kali penulisan. Makanya lebih simple menggunakan file binar, namun lebih panjang juga. Fwrite, nah disini fwrite-nya dan A, size of A, berarti dia akan memuliskan semua variable yang ada di struct A, atau struct data, yang dimana dipanggil menggunakan A, lalu disini satu, dia akan menunjuk ke satu memory, dan dia akan dituliskan ke tray 1, Dimana tray 1 akan menunjuk ke dua dodat, dan dia modenya ambil. Lalu kita expose. Lalu kita coba saja. Misalkan ada dua. Harinya Senin. Jadwal. Belum tahu. Lalu, namanya Anjik Selasa. Tahu. Sudah tahu jadwalnya apa, teman-teman. Ya, saya isi asal saja. Terus bujuk. Nah, setelah kita dituliskan semuanya, akan terlihat. Kita juga bisa melihatnya di dua dodat. Nah, untuk file binar sendiri, dia tertulisnya secara acak, jadi seperti ini. Tidak seperti file text. Kalau file text, tidak terapi, namun file binar, dia tertulisnya secara acak. Tapi tidak apa-apa, memang pemulisan di file binar seperti ini. Dan dia tetap bisa di-asset secara rapi, tergantung kita dalam penghasisannya. Nah, jadi ketika perulangan pertama, dia akan menuliskan hari jadwal nama, lalu dia akan langsung di-write ke dalam file. Setelah itu di perulangan kedua, dia akan menggunakan variable alhari, jadwal nama, setelah itu dia ditulis lagi dalam file. Setelah itu perulangan selesai. Lalu di sini, seperti biasa, kita harus close terlebih dahulu file pointer tersebut. Lalu kita buka lagi, tapi menggunakan mode RB. Jadi dia hanya bisa di-baca. Setelah itu kita well, average. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan selama data itu masih ada. Lalu akan dimasukkan ke dalam struct A. Jadi dari data trace 1 akan dimasukkan ke dalam struct A. Lalu kita pen-f seperti biasa, akan muncul ke semuanya. Kita buktikan bahwa AB dapat menambah. ini saya akan menambahkan satu lagi. Jika kita menggunakan mode R, maka data yang kita masukkan akan hilang. Namun jika kita menggunakan mode A, berarti tadi kita sudah memasukkan dua data, berarti sekarang data kita harusnya bertambah menjadi tiga. Nah, ini terlihat. Ini bagian output. Kita hanya masukkan satu. Outputnya terdapat di tiga. Karena data yang sebelumnya tidak hilang. Kita masukkan dua, tiga, atau berapapun, dia akan tertambah terus. Jika kita menggunakan mode AB atau Apen. Ya, kita kembali ke materi. Nah, ini adalah untuk mengakses file binar secara acak. Jadi gunanya apa kita mengakses file binar secara acak adalah agar kita dapat mengedit atau memproses file tertentu tanpa harus membuka seluruhan file. Jadi kita bisa langsung mengakses file tersebut tanpa harus memperlihatkan seluruhan file. Nah, disini kita menggunakan perintah Fsick. Fsick ini akan menunjukkan adalah ke pointer. Jadi pointer itu, ya nanti saya akan jelaskan langsung ke program. Disini Fsick. Misalnya contohnya langsung Fsick. fp.min.sizeof.data.sick.car Nah, disini Fsick akan menunjukkan file pointer-nya. min.sizeof.data. dia disini adalah struct-nya. Nanti struct-nya yang dibaca langsung lalu sikcar. Berarti dia akan menunjukkan dimana posisi pointer pada saat melakukan proses Fsick. Nah, disini ada sikset. Lokasi pointer-nya berarti pada saat awal file. Sikcar berarti current. Artinya current berarti posisi saat ini. Lalu sikn adalah posisi akhir file. nanti saya jelaskan. Ya. Untuk mengaksesan file binar. Ini adalah mengaksesannya. Jadi disini kita dapat mengedit data sesuai yang kita inginkan. Nah, pertama yang saya lakukan adalah seperti biasa kita buka modulnya R. Untuk apa? Untuk menampilkan data apa saja yang telah kita tulis pada file binar. Nah, disini saya mengakses 22.dat berarti artinya dia akan mengakses file yang tadi sudah kita tulis disini. Nah, lalu masukkan data yang ingin di 0. Ada yang salah. lalu setelah kita nampilkan semuanya kita f-cost lagi. Nah, disini saya menggunakan mode Rb+. Dimana di Rb+. Berarti kita dapat membaca serta menulis file tersebut. Lalu masukkan data yang ingin diganti. Nah, disini masukkan data yang diganti masuk ke dalam variable cari. Dimana kita dapat mengatur kita akan mencari filenya itu berdasarkan apa. Berdasarkan nama. Lalu disini ada nama jadwal hari. Berarti kita dapat mencari berdasarkan nama jadwal atau hari. Namun, saya disini menggunakan pencarian berdasarkan nama. Pertama yang kita lakukan adalah kita membaca file tersebut. Menggunakan file average seperti yang di atas sama. Setelah kita baca, maka kita dapat melihat apa saja yang ada di dalamnya. Lalu disini kita menggunakan if strcmp. Kita akan membandingkan antara variable cari, variable yang kita cari atau data yang kita cari dengan anama. Karena kita akan mencarinya berdasarkan nama. Itu ada disimpan di variable anama. Lalu sama dengan sama dengan 0 ketika datanya sama. Nah, disini kita menggunakan fsig. Jadi, sebenarnya pada saat pencarian misalkan saja kita langsung menggunakan programnya. Nah, misalnya saya disini ingin mengganti nama untuk hari Rabu. Eh, hari, ya, hari Rabu. Berarti yang ingin kita ganti adalah namanya fsig. Nah, kita akan tuliskan nama yang diganti nama susi yang diganti dengan sufar. Maka, ya, kita dapat lihat lagi disini nama susi sudah terganti menjadi namanya sufar. Nah, sebenarnya proses pencarian itu seperti ini. Buka terbuka dulu. Buka terbuka dulu. Nah, pada saat kita melakukan pencarian sebenarnya pada tanpa kita lihat terdapat sebuah pointer. Pointer itu petik-petik yang disini ini. Pointer. Nah, pointer ini akan menunjukkan kemana. Jadi, pada saat pencarian misalkan ketika kita ingin mencari tadi namanya susi. Nah, di hari Rabu itu ada namanya susi. Berarti dia akan mencari satu persatu. Pertama, pada nama Andi. Ini adalah lokasi pointer sebelum pencarian dan disini adalah lokasi pointer setelah pencarian. Jadi, setelah dia membaca namanya Andi, lokasi pointernya ada disini. Andi akan dibandingkan. Kita mencari susi disini Andi. Berbeda kan? Karena berbeda, dia akan melakukan pencarian lagi. Lalu, di Budi. Ini adalah lokasi sebelum dia membaca Budi. Dan ini lokasi ketika pointer ketika dia membaca Budi. Karena di F6 ini adalah mengubah lokasi pointernya ini. maka pertama pas Budi disini lalu dia akan membaca. Karena sudah dibaca, disini Budi akan dibandingkan. Cari susi sama dengan Budi atau tidak. Karena berbeda, dia akan mencari yang lagi. Nah, disini ada lokasi ketika nama susi yang tadi dicari. Nah, sebelum dibaca dan setelah dibaca. Namanya susi. Nah, karena benar yang tadi kita baca adalah namanya susi, maka ini adalah lokasi pointer ketika sudah dibaca. Dan kita gunakan F6 agar mengubah file pointer atau pointer yang berada disini menjadi ada disini. Jadi, di depannya. Gunanya buat apa? Gunanya adalah agar kita dapat mereplace semua yang ada di dalam sini. Atau setelah di pointer. Nah, disini F6 ada trace 1 berarti dia akan mengakses 2 dot dot dimana ini akan mengakses 2 dot dot eh, 2 dot dot yang disini darah B plus lalu min size of A artinya dia akan mengembalikan dari posisi saat ini. Posisi saat ini adalah ketika pointer berada disini lalu dia akan kembalikan sepanjang data A atau sepanjang struct A jadi maksudnya di mana struct A dia akan mengakses anama berarti dia akan mengembalikan di paling depan setelah dia mengembalikan di paling depan dia akan mereplace disini gets anama berarti kita masukkan dulu namanya apa misalnya tadi saya masukkan Zufar nah, pada saat gets anama disini akan f-rate berarti dia akan menimpa menimpa yang tadinya variable A nama di data ini itu berisi susi dia akan menimpa ditimpa menggunakan nama Zufar lalu kita break atau kita stop kita stop prosesnya ya saya ulangi lagi jadi dia akan mencari lalu file pointer tadi berada disini kita menggunakan f-seq file pointer yang akan berubah disini disini karena min size of berarti dia akan mengembalikan ke sebelumnya kalau plus berarti dia setelahnya arah min kita jadi ke sebelumnya min size of disini ada sik bar berarti dia menunjukkan referensi posisi saat ini posisi saat ini ada disini maka dia akan kembalikan di min size of dia akan kembalikan lalu kita masukkan namanya lalu kita timpa berarti kita akan timpa yang nama sifar menjadi eh yang namanya susi menjadi sifar itu untuk proses pengeditan data jilang stl cmp f-seq lalu f-close kita juga bisa edit kembali misalnya yang tadi oh ya bisa edit kembali misalnya yang namanya Andi menjadi susi kita bisa lihat lagi disini yang tadi namanya Andi menjadi susi data sudah terjadi nah untuk yang paling terakhir materi yang paling terakhir adalah bagaimana kita menghapus sebuah data jadi kita bisa ibaratkan ketika kita ingin menghapus data kita memiliki dua buah file dua buah file lalu yang kita lakukan pertama adalah meng-copy kita menggunakan dua buah file misalkan kita ingin menghapus data yang ada di file 2.dat maka kita menggunakan mode rb pertamanya lalu kita menggunakan file pointer selanjutnya kita menggunakan data yang namanya 3.dat lalu setelah itu dia akan melakukan pencarian berdasarkan apa misalnya berdasarkan nama langsung kita coba saja misalnya misalkan saya ingin menghapus berdasarkan nama saya ingin menghapus namanya budi enter nah kita hapus yang ada tinggal datanya tinggal dua data pertama budi lalu jadi saat ini kita menggunakan dua file nah lalu yang kita lakukan kita mencari file-nya nah disini gunanya dua file ini adalah kita memiliki dua file lalu yang kita lakukan adalah meng-copy dari file yang pertama dari file dua dot ke tiga dot nah tapi kita meng-copy kecuali file yang kita hapus jadi misalkan disini kita ingin menghapus file di seluruhan nah kita akan meng-copy file-file ini kecuali yang namanya budi jadi kita akan meng-copy yang hanya yang susi dan nama suvar dalam file yang baru jadi punya dua file file yang baru di mode mode R dan yang satu mode W nah yang di baru karena mode nya W maka kita dapat meng-copy dapat menuliskan file-file yang ada di dalam file dua dotat ke dalam file tiga dotat kita akan meng-copy kecuali yang sama eh kecuali yang akan kita hapus nanti kita hapus budi berarti kita hanya akan meng-copy yang file si susi dan si suvar ke dalam file yang baru lalu setelah kita lakukan peng-copy nah lakukan peng-copy itu ada di sini file-f-read nah kita pertama nge-readnya itu ke try1 dimana try1 dia akan membuka dua dotat dua dotat itu pakai RB lalu kita write-nya ke dalam try2 dimana try2 sudah kita buka dengan mode WV atau mode peng-nulisan nah disini if srcmp cari koma nama tidak sama dengan 0 ketika berbeda dia akan melakukan tulisan ke dalam try2 disini langsung f-read saja dia otomatis akan rewrite semua data berarti misalnya yang pertama dia akan membaca namanya si Susi berarti karena Susi berbeda dengan Budi maka dia akan langsung nge-write semuanya dari Senin belum tahu dan Susi akan nge-write ke pandang baru selanjutnya Budi Budi berbeda dengan Andi karena berbeda maka dia tidak akan dituliskan lalu Sufar eh karena sama jadi dia tidak akan dituliskan dan Sufar berbeda dengan Budi maka dia akan dituliskan lalu setelah dituliskan kita close kedua file ya lalu kita close kita remove file yang pertama jadi yang file yang tadi masih berisi Budi kita remove seluruhnya lalu kita rename yang dari file 3 dodat menjadi file 2 dodat jadi kita rename setelah kita remove file 2 dodat yang tadi masih berisi Budi dan file yang di file 3 dodat hanya berisi Susi dan Sufar maka kita rename file 3 dodat menjadi 2 dodat setelah itu di bagian sini kita hanya melakukan proses pembacaan dan di bagian sini kita hanya melakukan proses pembacaan kita juga bisa lihat dalam file sini 2 dodat hanya terdapat Susi dan Sufar lalu selesai ini Sufar Sufar lalu dengan Susi selamat menikmati